Halo guys, kembali lagi ke channel komcevans dan di video kali ini aku akan bermain fish feed and grow lagi dan kali ini aku menjadi ikan hiu tapi ada hal yang aneh disini guys, liat nih kalian tau kan apa yang aneh? iya betul guys, aku gak tau kenapa tapi tiba-tiba warnaku jadi kayak oranis kecoklatan gini guys entah apa ikan lain juga mengalami hal yang sama ya cuman kenapa warnaku jadi aneh gini woy harusnya kan warnaku biru-biru gitu guys oh my god, ikan itu kok gede banget guys bentar bentar bentar, ada yang aneh di dunia ini guys tadi aku playnya seperti biasa sih coba kita lihat ikan-ikan yang lain nih nih nih, ada ikan disini nih kita lihat apakah mereka juga warnanya aneh oh my god kok kok mereka, lah kok disini ada belut? bukannya belut bukan di map ini ya harusnya belut gak di map ini guys tauku guys oh my god guys, ada ikan yang warnanya hitam lah 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 kok bisa ada ikan-ikan ini disini dan warnanya semuanya beda ada yang hijau, hijau kayak gitu woy ini, ini gak masuk akal ini ini dunia fish feed and grow tapi cursed kah? kayaknya aku ada di game yang salah yuk yuk kita eksplorasi ikan-ikan yang lain juga yuk eh, ikan-ikan apa nih yang makan tuh? oh my god, aku mati padahal baru mulai video ini disponsori oleh Naraka Breadpoint guys, ada karakter baru nih di Naraka Breadpoint namanya adalah Variation dia digambarkan sebagai gadis muda yang memiliki teknologi yang canggih mecha-mecha gitu loh tanpa basa-basi langsung aja kita lihat skillnya skill biasanya adalah Gunplay dengan skill ini, kita bisa mundur dan kita menembakkan peluru yang meledak guys kita bisa gunain ini saat terdesak yaitu saat kita diserang dan boom, kita bisa kabur langsung untuk skill ultimate-nya bernama Make Mayhem kita bisa melakukan summon robot seperti ini guys dan kita mengendalikannya dia bisa menembak sangat banyak dan ketika penuh energinya kita bisa menembakkan meriam ini oh my god, keren banget dan bisa sampai 4 kali meriamnya kita juga bisa terbang seperti ini melompat-lompat dan juga robot ini akan bertahan selama 30 detik guys dari kita summon GG banget gak sih guys kalau kalian pengen cobain bermain dengan Variation ini langsung aja download Naraka Breadpoint di Steam guys dan kalian akan bisa memainkan game keren ini oke, dan sekarang kita akan lanjutkan video kita oke, aku disini udah respon ulang dan warnaku tiba-tiba jadi hijau makin aneh aja ini game dan tak kenapa juga dari tadi disini ada bunyi-bunyi yang menakutkan guys ini kan bunyi waktu kita di hunting tapi aku lihat sekitar gak ada ikan yang hunting kita oh my god, dunia ini creepy seperti yang kalian lihat disini lihat nih contohnya ada ikan yang total-total biru dan hitam lalu ikan ini kenapa nih? kayaknya penting deh, kita tinggal aja eh, curang aku diserang dari belakang oke, kita akan lanjutkan pencarian kita eh, wait a minute eh, ada binatang eh, ada bayangan apa itu? ikannya kok kayak tulang aja gitu ya? bentar-bentar guys oh my god, bener guys cuma tulang dong dan dia langsung memakan bangsa aku sekali gigit lihat tuh guys ayo kita deketin guys kita deketin ini demi pengetahuan guys mati pun gak apa-apa yang penting kita tahu ikan jenis baru oh my god, lihat tuh guys ikannya warna ungu terus dia seperti mecah-mecah gitu kita coba gigit ya bisa gak kita gigit? hmm, dah dia bahkan gak menggigit kita tapi kita mati guys begitu kita menggigit dia entah kenapa kita langsung mati aku juga gak tau ibuku selalu berkata kalau kamu berada di dunia yang aneh kamu harus jadi yang paling kuat jadi untuk review-reviewkan disini kita harus jadi yang terkuat dulu guys kita gak bisa sembrono tiba-tiba manju dan meng-review monster-monster seperti tadi ya bisa mati kita ntar jadi sekarang kayaknya aku akan grinding dulu supaya kuat dan kita akan lanjutin review kita oke guys level kita udah 18 nih udah banyak, udah gede eh, saatnya review review pertama kita disini ada kerang ungu yang dimakan oleh ikan oke, kerangnya ungu biasa aja eh, what the ikan ini kan ikan yang kecil yang ada di river biasanya guys kok dia jadi segede ini disini tidak di bagiannya 92 level ku yang 18 ini gak bisa mengalahkannya no, aku makan no, aku gak mau ulang grinding lagi ulang grinding level 18nya lama ikan-ikan disini bener-bener puas guys bahkan ikan kecil ini jadi kudenya segitu guys itu level berapa woy kalau dunia nya jadi aneh gini jadi yang males main guys kenapa yang bisa jadi gini aneh banget mending kita sembunyi aja disini eh, wait a minute kok ada cahaya disini apa yang terjadi kalau kita masuk cahaya ini guys oh lah, kok aku ngadep keluar lagi gak terjadi apa-apa eh, wait a minute tadi kayaknya aku bukan masuk di patung yang ini deh mukanya kayaknya beda deh dan warnaku entah kenapa tiba-tiba jadi normal guys ya kan ini warna normal kan apakah aku sudah kembali ke dunia normal dan disini juga udah sepi akhirnya kita pulang guys dunia yang aneh tadi sudah hilang eh, wait a minute ini di kepalaku apaan woy ada suatu benda putih melayang dan aku gak tau gunanya apa kita harus singkirkan jangan ikuti aku eh, apa ini guys, gak bisa dilepas bentukannya sih seperti ada alat mekanik gitu guys atau jangan-jangan kita sebenarnya di trekking kita belum meninggalkan dunia yang aneh tadi oh my god tapi disini sih warnanya normal dan disini sepi sih bentar, bentar kita coba aja ya telusuri ya kita jalan-jalan disini ah, tuh, tuh ada ikan, ada ikan kita lihat warna ikannya apa oh my god guys ini ikannya masih yang aneh tadi yang bentol-bentol item dan biru iya guys ini bukan ikan yang bener ini warnanya salah ternyata kita belum meninggalkan dunia yang aneh guys kita hanya berubah warna dan ada benda putih di kepala kita yang aku sendiri juga gak tau gunanya apa lah, lah, lah kok, kok ada suara menakutkan ini lagi oh no, aku gak mau mati gak mau mati please dimakan sama ikan meka ini lagi ikan meka itu tentunya dari mana dah dan di kepala aku ini kalau dipikir-pikir sih bentuknya juga kayak meka-meka gitu ya guys ya meskipun warnanya putih kayaknya kita harus bisa menggunakannya deh guys bentar-bentar kita akan coba semua tombol yang ada di keyboard barangkali ada suatu tombol untuk mengaktifkan kemampuan dari alat di kepala aku ini guys masa alatnya gak ada gunanya bentar-bentar, ini gak bisa, gak bisa, gak bisa eh eh bentar-bentar, tombol apa itu tadi yang ini kah ini oh my god guys, ini apa guys kalau dilihat sih bentunya kayak laser gitu guys bisa di on-off juga itu kan ikan meka yang tadi guys bentar-bentar, kita coba serang pakai laser aja ini gimana bisa gak eh, bam gak bisa, sulit pengarikan oh my god guys ikan meka yang pembunuh tadi jadi daging langsung dong aku gak tau gimana caranya tapi sepertinya dewa telah membantu kita guys waktu kita masuk ke patung yang wajah tadi tiba-tiba kan kita dapet ini jangan-jangan ini bantuan dari dewa untuk kita karena kita masuk dunia aneh ini jadi dewa mau membantu kita dan memberi kita perlengkapan yang keren yaudahlah mumpung ada banyak makanan gini kita habisin aja semua makanan disini let's go ah kenyang guys dari makanan ikan meka tadi kita udah level 22 ya dan bisa dibilang aku ikan terbesar disini cuman yang aneh ini guys di kepala kita guys senjata mekaniknya juga ikutan tambah gede lasernya juga kayaknya tambah gede juga deh guys apakah kita bisa menjadi yang terkuat di lautan aneh ini kalian mau lanjut eksplorasi atau guys aku udah grinding lagi level 22 dan sekarang kita akan terus mencari terus mencari ayo kita cari ikan gede disini ada ikan tapi dia udah mati hah kamu lemah mana ikan yang mengalahkan ikan gede itu akan ku lawan dengan kekuatanku aku ingin menjadi yang paling kuat di dunia ini dunia aneh dan sepertinya gak ada ikan yang berani menantangku later eh bentar di bawah itu ada ikan apa guys apakah itu ikan terkuat disini kita akan coba lawan aja ya kita coba ini pake gigiku dulu ya aku bisa menang kok tanpa menggunakan laser ini cuman aku disini lambat ya eh eh oke ikannya warnanya aneh dan mati dengan mudahnya apa apa kamu juga mau lawan aku sini eh guys sepertinya aku bukan yang paling kuat ya tapi kalau aku menggunakan laser ini aku jadi yang paling kuat udah lah guys siapa yang peduli dengan kemampuan gigi kalau kalian punya laser yang sekuat ini jadi yang tadi gak usah dihitung ya guys ya kan tadi aku pake gigi kayak dihitung oke yang dihitung adalah kita menggunakan laser ini guys lihat nih kalau pake laser kita semua pasti menang dengan mudah contohnya nih itu kan ikan kan gede banget tuh kalau aku gigit pasti aku kalah guys tapi kalau gini lihat tuh bam makan enak jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini hari ini kita melakukan petualangan yang aneh guys dari dunia yang aneh kemudian kita mendapatkan laser yang aneh dan aku menjadi yang terkuat disini dengan laserku tentunya kalau kalian suka dengan video kali ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe guys dan untuk sementara mungkin aku akan cari cara untuk keluar dari dunia yang aneh ini dan semoga juga aku bisa keluar dari dunia aneh ini dan aku membawa laserku ini ya guys ya supaya aku bisa tetap menjadikan terkuat di dunia manapun jadi sampai jumpa di video berikutnya goodbye guys aku akan jadikan terkuat dengan gini laser 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 wuhuu sub indo by broth3rmax